Jauhnya jarah antara sekolah SMP dengan tempat tinggal anak menjadi tantangan bagi anak-anak untuk bisa melanjutkan sekolah. Belum lagi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Jika melanjutkan sekolah, mereka harus tinggal di kos yang biasanya tidak murah. Belum lagi keperluan dan biaya sekolah yang harus dibayarkan setiap bulan. Tak heran banyak anak-anak di pedalaman memutuskan tidak melanjutkan sekolah dan berkebun membantu orang tua. Hadirnya guru pedalaman di sisi Waiwali Nia Selatan membangkitkan semangat Iamuni untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke sekolah berasrama Mentawai. Perkenalkan nama saya Yamuni Laia, saya berasal dari dusun Sisi Waiwali, Kepulauan Nia Selatan. Sebelum saya bergabung di Yayasan Tangan Pengharapan, saya di kampung tinggal sendiri dan saya sering malas belajar karena saya sering fokus untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Jadi saya itu sebelum bergabung di Yayasan Tangan Pengharapan, saya kurang berniat untuk belajar. Tetapi setelah datang mis-mis dari Tangan Pengharapan, baru saya tekun belajar. Yamuni mendapatkan kesempatan untuk menggapai impiannya menjadi seorang guru. Harapan saya untuk ke depannya, ketika saya sudah mencapai cita-cita saya untuk menjadi guru, saya kembali di daerah saya, yaitu Sisi Waiwali, untuk mengajari adik-adik di sana. Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan melalui program sponsorship Anak Asuh dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak di sekolah berasrama Tangan Pengharapan. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.